Halo semuanya jadi kali ini aku mau remake horting kolong tidak perlu aku jika pandai aku beli horting kayak gini guys dan disini udah aku pakaiin perkat gitu dan aku nggak pakai pasu guys karena kepanjangan jadi aku lipat di bagian bawahnya enggak aku gunting ini aku lipat sekitar 3 cm gitu dan langsung aja aku jahit guys jadi karena aku tuh beli horting kolong dapur dan warnanya tuh suka sih tapi kecerahan gitu guys dan nggak cocok sih sama aku makanya sekarang aku mau remake gitu dan aku kayak makeover gitu sih nah kebetulan aku punya mesin jahit sendiri itu aku dikasih guys jadi kayak enak banget gitu loh kalau nggak dipakai dan aku cuma bisa jahit gini aja guys belum bisa bikin kayak baju gitu nah disini ini aku jahit dua kali sedikit loh biar gak ngembang nanti hasilnya oke selanjutnya disini aku ganti benang warna putih ya gampang-gampang susah sih sebenarnya saya pakai mesin jahit ini guys manual ini nah disini aku punya kain ini ukurannya untuk panjang 1,5 meter terus lebarnya sekitar 15 sentian gitu guys nah di bagian pinggir-pinggirannya ini aku pas lipat gitu sih dijahit biar enggak apa ya benang-benangnya tuh keluar kayak gitu jadi aku mau jahit kecil-kecil kayak gini guys kain ini aku lupa sih nama kainnya cuma aku beli aja yang murah cuma 13.000 aja satu meter dan aku beli 3 meter guys benernya tadi aku tuh nggak bagi dua gitu jadi tetep 3 meter karena ketanjangan jadi akhirnya aku bagi dua dipotong jadi eh 1,5 meter gitu nah ini aku kayak susah sih lipat kecil kayak gini tapi ya udah deh pelan-pelan aja guys oke 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 nah aku lipat sampai selesai guys dan ini dia hasilnya tuh ya lumayan lah ya daripada nanti benangnya pada keluar gitu jadi aku lipat kecil kayak gini semuanya guys kemudian aku jahit lagi di bawah lipatan tadi like jahit lurus aja sih tanpa ada lipatan pokoknya jahit aja lurus kayak gini guys nah ini tuh aku mau bikin keretan gitu loh nanti biar kelihatan lebih melipat-lipat gitu untuk kainnya nah kalau udah tinggal aku tarik aja ujung benangnya guys untuk bikin kerutan gitu nah tarik seperti ini itu tinggal ditarik aja terus dikerut-kerutkan gitu sih kainnya sampai akhirnya sampai penuh gitu guys nah kurang lebih seperti ini ya untuk hasilnya nah sekarang aku mau sambungin karena tadi yang aku hilang udah aku potong dua gitu jadi akhirnya aku sambungin lagi udah dijadikan kata segitu guys dan aku jahit nah ini juga aku jahit bagian pinggirannya ya yang tadi enggak juga kejahit biar benangnya nggak keluar-keluar gitu aku lipat kecil-kecil sama seperti yang tadi nah kalau udah selesai guys ini aku jahit ke hordeng pink tadi di bagian bawah ya jadi kayak ada tira-tira kiranya gitu sih ada kombinasinya juga sama putih polos ini part yang lumayan banyak waktu ya yang dibutuhkan dan ini menurut aku lumayan sulit sih karena ya aku bukan yang profesional bukan jahit kan itu cuma belajar aja dan bener-bener harus teliti gitu loh pokoknya ini aku jahit sampai ujung guys sampai selesai kayak gini disini juga ada lebihnya gitu jadi aku potong guys oke ini dia hasilnya guys kurang lebih hasilnya bakal seperti ini tuh dia bagus kan ya udah lah lumayan lah ya buat pemula seperti aku gitu kan ya enggak tahu silmu jahit nah sekarang aku mau pasang ya karena gampang banget enggak pakai paku pakai perekat gitu kalian bisa beli di tukang jahit gitu sih guys ini harganya satu meter enam ribu aja jadi tinggal direkatkan aja guys karena kalau pakai paku itu nggak bisa kan susah banget gitu kecuali pakai bor bisa nah tuh jadi tinggal direkatkan aja deh kayak gini tuh mudah mudah banget kan nah disana ada bak tempah ya aku rekatkan semua pasang semua ya guys nah karena di bagian ujung sana sih yang kanan itu cuma putus sedikit tapi itu lebihnya banyak banget guys jadi aku akalin di dipet ke bawah ke samping gitu dan ini dia hasilnya guys gimana guys menurut kalian bagus banget kan jumpa ya dan